Intro Beginilah yang dilakukan Madalena Rinca sehari-hari. Ia mengajar anak-anak yang berada di sekitar senter Tanah Kapu, Sumba Barataya. Berjalan setiap hari ke rumah anak-anak, ia lakukan secara bergantian untuk tetap bisa mengajar. Meski sudah tiga bulan sekolah ditutup, namun mereka bersyukur ada Rinca yang setia mengajar mereka. Intro Selamat pagi, hari ini saya akan berkunjung ke salah satu murid paut saya untuk belajar, namanya Devrian. Devrian Jan Sendama adalah salah satu murid paut jayasan tangan pengharapan di FLC Tanah Kapu, Sumba Barataya. Kedua orang tua Devrian bekerja sebagai petani, dan latar belakang pendidikan mereka sangat rendah. Bahkan ibu Devrian tidak bisa berbahasa Indonesia. Devrian sudah bergabung di paut selama dua tahun. Awal masuk, ia tak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ia hanya bisa berbahasa daerah saja, sehingga saya agak kevalahan untuk mengajarnya. Di tengah masa pandemi ini, Devrian termasuk salah satu anak paut yang saya bimbing secara khusus, mengingat ia akan masuk ke SD. Jarak rumahnya sangat jauh, bisa ditempu selama satu jam perjalanan. Saya harus melewati jalan asfal, kemudian menaiki tanjakan tajam. Sesampainya di rumahnya, saya bercerita dengan ayah dan ibunya, memberitahukan perkembangan Devrian. Ayah dan ibunya bersyukur karena Devrian sudah bisa banyak hal, termasuk mengenal huruf dengan lancar. Devrian merupakan salah satu anak yang secara rutin dibimbing oleh guru Rincer. Bimbingan dengan cara seperti ini juga efektif untuk meningkatkan semangat anak dan orang tua dalam mendukung pendidikan. Orang tua melihat secara langsung perubahan yang terjadi pada anak mereka. Mereka bersyukur, meski sekolah ditutup, namun guru-guru datang mengajar dan membantu anak-anak mereka. Kegiatan belajar-mengajar ini berjalan dengan baik karena para donatur yang tetap setia mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di Senter Tanah Kapu, Sumba Barat Tia. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!